Ini sedang berada di acara Batam Highlight Talkshow yang kita sudah mulai selenggarakan Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufusku Jadi sekarang tuh aku lagi bercerita tentang ke kalian Kebetulan siang tadi tuh baru aja selesai podcast dari media yang ada di Batam Jadi setelah acara Miss Worldwide selesai Mungkin karena aku banyak share tentang Miss Worldwide di media sosial ku Sehingga jadi aku juga dapat undangan dari media di Batam Untuk melakukan podcast gitu Jadi interview seperti isi dalam podcast itu sebenarnya sih bagus banget ya Jadi mereka itu tuh mengadakan podcast untuk menginspirasi Supaya menginspirasi wanita-wanita di luar sana yang Apa ya, yang insecure terhadap diri mereka sendiri ketika mereka sudah menikah Kebanyakan dari wanita yang sudah menikah itu malah lebih menjadi insecure Karena merasa seorang wanita itu hanya menjadi ibu rumah tangga Nah kewajiban itu sebenarnya sih bukan dibilang kewajiban ya guys ya Jadi lebih ke kita sebagai ibu memang punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga suami dan anak Tapi kita tidak boleh melewatkan bakat kita Kita tidak boleh melewatkan kelebihan kita Dan kita harus terus gali apa sih yang ada di dalam diri kita itu Nah misalnya kan kalau seperti saya ini kan walaupun dulu waktu anak-anak saya kecil Sama-sama seperti kebanyakan ibu-ibu yang lain Untuk anak-anak saya masih kecil Saya full 24 jam bersama anak dan berhenti dari dunia sosial ya Bukan berhenti dari dunia sosial dalam artian anti sosial bukan seperti itu Jadi aku tetap keluar tetap jalan sama temen Tapi memang tidak se-intense dengan yang sekarang gitu Kalau yang sekarang kan lebih ke sosialisasinya ada Kariernya ada, bisnisnya ada, pengembangan diri juga ada Jadi karena anak-anak sudah besar jadi lebih banyak waktu Untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi gitu Nah disupport juga dengan suami yang mendukung kita apa yang kita butuhkan Sehingga itu membuat aku ke depannya itu lebih mudah untuk berbuat apa saja Nah di podcast itu juga dijelaskan apa aja sih potensi-potensi yang ada dalam diri wanita-wanita yang sudah menikah itu seperti apa Terus faktor-faktor apa saja sih yang menentukan wanita itu bisa sukses berkembang Dan banyak hal yang bisa kalian lihat di podcast tersebut yang bisa menginspirasi diri kalian Ya mudah-mudahan bukan cuma aku saja yang berkembang disini Dan gue sih berharapnya dengan adanya konten-konten yang gue buat ini bisa menginspirasi kalian Kalau kita tuh bisa berkembang, yuk sama-sama berkembang, sama-sama support sesama wanita Untuk kita berkembang bersama, bukannya malah saling menjatuhkan tapi kita harus saling men-support sama wanita Seperti itu dan mudah-mudahan nanti podcastnya itu setelah selesai itu bisa membuka lah pola pikir kalian Membuka pikiran kalian untuk menjadi lebih baik lagi Nah nanti kalau memang udah selesai podcastnya dibuat, diedit oleh timnya Nanti kita, aku akan share ke kalian juga isi podcastnya apa Jangan sampai kalian melewatkan itu Karena ini sih bagus banget ya Jadi kita tuh selalu yang namanya kita hidup itu selalu ada rintangan Dan rintangan ya, jadi bukannya gue seperti ini tuh gak ada rintangan gitu Jalan mulus aja, gak gitu juga Orang seperti gue juga banyak banget rintangannya Banyak banget juga kendala, masalah Tapi kita bisa lewatin itu semua gitu Jadi itulah yang kita ceritakan Gimana sih yang awalnya kita gak ini sih Cuman bisa ikut sampai ke internasional aja sih udah bangga ya Udah bersyukur dan udah bangga gitu Ini ternyata gue bisa menang, dapet top 5 dari 35 negara Yaitu suatu luar biasa banget, anugerah banget sih Seperti itu, oke Dan itu nanti aku masih ada cuplikan-cuplian ke kalian Tentang gue waktu podcast Thank you ya guys yang udah support terus channelnya Nufus Kung Pokoknya yang kalian udah lama ngikutin aku Harus terus nonton video channelnya Nufus Kung Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa melihat Dan bisa belajar bersama disini Oke, thank you Jangan lupa di-like, komen, dan share ya guys Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati